Sementara itu pemirsa polemik terkait harga dan langkahnya minyak goreng masih terus berlanjut. Selain masih fluktuaktifnya harga, meski ada ketetapan dari pemerintah, pedagang pasar tradisional di Jember mengaku kesulitan memenuhi stok minyak goreng. Seperti yang terpantau di salah satu toko di pasar Tanjung Jember, pedagang mengaku kesulitan memenuhi stok minyak goreng baik untuk minyak goreng curah maupun kemasan. Ahmad Syafi Iskandar, salah satu pemilik toko, mengaku dirinya masih menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga lama sebelum ketetapan harga yang digulirkan pemerintah senilai 14.000 rupiah per liternya. Dibandrolnya dengan harga lama terpaksa dilakukan oleh Ahmad karena sisa stok minyak goreng kemasan tersebut dikulak melalui distributor saat sebelum penetapan harga dari pemerintah. Dengan kisaran harga 18.000 rupiah sesuai merek. Namun meski demikian, Ahmad mengaku ketar-ketir karena stok minyak goreng dari distributor sangat minim, bahkan sampai saat ini belum sama sekali dikirim, bahkan untuk minyak curah dalam tiga hari terakhir kosong. Minyak goreng curah ini terkosongan oleh kapal ini? Kalau di tempat saya, sekitar tiga hari yang lalu sudah kosong. Karena yang masuk minyak goreng yang sesuai dengan harga angguran pemerintah, nggak ada yang masuk dengan harga segitu. Untuk yang kemasan tak gimana, Pak? Sama saja, sama saja. Belum dipasok masih oleh distributor. Jadi ikut harga lama, Pak ya? Sementara ini saya masih mengikuti dengan harga lama. Berapa, Pak? Kalau contohnya tadi seperti Bimoli. Bimoli itu, notanya ada Bimoli dengan ukuran 2 liter, harga pokoknya Rp37.200 per 2 liter. Saya jual di sini Rp37.500. Rp37.500. Kalau stokan Bimoli di tempat saya masih ada, saya jual dengan harga segitu. Sementara itu pedagang berharap distribusi minyak goreng bisa lancar hingga merata kepada seluruh penjual. Tak hanya toko berjaringan atau warah laba, tapi juga merata ke toko-toko kelontong. Agar harga yang ditetapkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.